Pemirsa calon presiden Partai Perindu, nomor urutiga Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk hajatan rakyat di kota Ambon, Maluku. Disambut ribuan warga, Ganjar menyuruhkan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk hajatan rakyat di kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris penyambut kehadiran Ganjar di atas panggung hajatan rakyat. Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyuruhkan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus. Bilakan dong, penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu perbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran dan itu ada di debat. Maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana. Dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral. Dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, tim Liputan AI News melaporkan. Muhammad Sinedine Alam Ganjat bermain mini soccer bersama para alumni SMA Top Gun di Tribun Mini Soccer Kemang, Jakarta Selatan. Selain Alam, turut serta hadir sejumlah tokoh. Seperti Roma Magnis, Andika Perkasa, Gunawan Muhammad, Beni Susetyo, Sofyan Wanandi, Sandra Moniga, dan Putri Jasmin sebagai narasumber. Dalam sambutannya mewakili sang ayah Ganja Pranowo yang berhalangan hadir. Alam mengungkapkan kehangatan yang diberikan. Alam pun bersyukur alumni Top Gun secara sukarela bersedia memberikan dukungan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Tapi luar biasa, merasanya hangat, hangat sekali diterima oleh teman-teman dari alumni SMA Top Gun. Karena kita sekarang rasanya sudah menjadi satu bagian keluarga. Dan itu sudah cukup merasakan kehangatan dan saya merasa bahagia sekali dan apresiasi. Mewakili sang ayah Ganja Pranowo, Alam berpesan agar alumni Top Gun tetap solid dengan mengedepankan asas gotong royong dan melanjutkan kolaborasi serta toleransi antara satu sama lain. Alam berharap kedepannya kegiatan tersebut terus dilakukan dalam rangka memperkuat jaringan kemenangan Ganjar Mahfud sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar generasi termasuk dengan para tokoh nasional sekaligus panutan bangsa ini. Dari Jakarta, tim Liputan I News melaporkan.